Jumpa lagi di Jadu TV Ya, banyak banget nih yang minta kita ngetes yang satu ini Ya, Nubia Neo 5G Ya, smartphone ini disebut ZTE Mobile Indonesia sebagai New Series 5G Gaming Phone Dengan harga yang terjangkau Harganya di 2 jutaan rupiah Jadi, memang benar-benar terjangkau Nah, smartphone ini dibekali dengan beberapa hal yang diharapkan bisa mendukung sebutan tadi Namanya tadi ya Layarnya menawarkan refresh rate 120Hz RAM-nya disebut up to 18GB Dengan storage besar 256GB Lalu ada Game Space di smartphone ini SoC-nya yang satu ini pakai Unisoc T820 Ya, ini bukan SoC dari Unisoc yang kita kenal selama ini Ini baru Ini adalah SoC terkencang yang ditawarkan oleh Unisoc saat ini Dan dia sudah support 5G Nah, performa seperti apa yang bisa dihadirkan oleh T820 ini untuk Nubia Neo 5G? Apakah memang layak membuat smartphone ini disebut sebagai smartphone gaming terjangkau? Nah, kita akan coba bahas hal tersebut di dalam video kali ini Ok, Nubia ini adalah brand di bawah ZTE Mobile yang sejak beberapa bulan lalu kembali hadir resmi di Indonesia Kami sudah sempat membahas smartphone flagship gaming milik keluarga ZTE Itu namanya si Red Magic 8S Pro Nah, kalian sudah sempat menonton belum? Kalau belum menonton berarti kalian belum subscribe Yuk, di subscribe dulu biar tidak kelewatan Nah, kalau Red Magic 8S Pro itu ditujukan untuk kelas atas Kali ini yang akan kita bahas adalah Nubia Neo 5G Yang hadir untuk kelas terjangkau Sebelum melihat detail racikan smartphone ini Mari kita lihat dulu isi paket penjualannya Di sini tentunya ada unit Nubia Neo 5G Lalu ada charger 22,5W Ya, jadi ini masih ada chargernya Ada chargernya Tentunya ini ada chargernya Walaupun 22,5W, tapi wajar untuk kelas harganya Lalu kabelnya adalah kabel USB Type-C di sini Ada case juga di sini Lalu ada screen protector yang sudah langsung terpasang di layar smartphone Dan ada SIM tray ejector serta paket dokumen Jadi, paket penjualannya terbilang lengkap yang satu ini Nah, kita bicara soal desain sekarang Smartphone ini disebut menggunakan mecha desain yang disebut menghadirkan kesan futuristik Ada dua opsi warna Ada Phantom Black dan ada War Damage Yellow Nah, untuk desainnya Ini kurang lebih dua-duanya seperti ini ya Desainnya keren ya Smartphone ini menggunakan gaya serba flat Jadi, sisi belakangnya flat dan frame juga flat Tapi smartphone ini tidak terlihat terlalu ngotak nih ya Karena bagian sudut pertemuan bodi belakang dan frame Itu tidak menghasilkan sudut yang tajam Ini umum disebut sebagai 2,5D Untuk dimensi smartphone ini adalah 163,7 x 75 x 7,98 mm Dengan bobot sekitar 192 gram Jadi, masih terbilang tidak terlalu tebal dan tidak terlalu berat Nah, ini cocok nih buat gaming Jangan keberatan, susah megangnya Ya, untuk sisi kanan Ini adalah tombol power sekaligus fingerprint scanner Lalu ada tombol volume up dan down Di sisi atas, ada mikrofon di sini Di sisi kiri, ada SIM tray untuk 2 nano SIM Ya, sayangnya memang tidak ada slot untuk microSD di sini Tapi, storage nya besar kok ya Nah, di sisi bawah ada speaker, ada USB Type-C Ada mikrofon dan ada audio jack 3,5 mm Layak lah, buat gaming memang harus ada audio jack ini Smartphone ini hanya punya single speaker saja ya Kualitas suaranya bisa dikatakan sesuai untuk kelas harganya Untuk volume suaranya bisa dikatakan sudah cukup memadai juga Di sini juga ada dukungan untuk DTS X Ultra ya Di smartphone yang satu ini Nah, sekarang kita lihat sisi depannya Ini adalah layar 6,6 inci panel IPS Resolusi nya Full HD Plus Atau 2408 x 1080p Refresh Rate nya bisa mencapai 120Hz Nah, saat kita melakukan swipe atau slide di layar Refresh Rate ini akan otomatis naik ke 120Hz Lalu, dia bisa otomatis turun ke 60Hz Setelah beberapa saat tidak ada aktivitas di layar 120Hz di sini bisa dirasakan di beberapa aplikasi Tapi tentunya belum semua aplikasi ya Nah, untuk brightness, hasil tes kami menunjukkan Kalau di indoor, dia bisa mencapai 550 nits Sementara, kalau kami simulasikan untuk outdoor Ternyata brightness layar maksimalnya masih ada di kisaran yang sama Kurang lebih 555 nits Sepertinya ini memang brightness tertinggi yang ditawarkan di smartphone ini Dan ini sudah cukup sih, sudah lumayan lah Untuk kelas harganya segini sudah oke Di luar juga masih cukup kelihatan layarnya Nah, untuk color gamut, layar smartphone ini menawarkan color gamut cover mendekati 100% sRGB Dengan gamut volume yang masih tidak terlalu jauh di atas 100% sRGB Sementara untuk DCI-P3 ini hanya ada di kisaran 80% saja untuk coverage dan volume nya Terkait bezel layar ini terbilang relatif tipis untuk sisi kiri, atas dan kanan Sementara yang bawah terasa masih agak tebal ya Tapi ini hal yang wajar untuk smartphone di 2 jutaan rupiah Ada earpiece di bezel atas layar Tapi ini cuma earpiece saja, ini bukan speaker Untuk kamera selfie nya, ini kamera 8MP bukaannya f2.0 fix focus Ini ditempatkan di notch kecil dengan gaya water drop Untuk perekaman video, ini sampai 1080p 30fps Sekarang kita beralih ke sisi belakang Ini adalah kamera 50MP main camera Bukaannya f1.8 tentunya autofocus Perekaman video nya juga sama di 1080p 30fps Ada juga kamera bonus 2MP di sini, fungsinya disebut untuk Depth Sensor Dan ada flash juga yang ditempatkan di sisi kanan dari main camera nya Untuk fitur-fitur ada Portrait, ada Refocus, ada Pro Mode untuk foto Lalu ada Time Lapse dan ada 50MP foto Ada Street Mode, ada Night Mode dan ada Document Mode juga Kita beralih ke spesifikasi, untuk SOC nya ini menggunakan Unisoc Tanggula Tanggula namanya ya, T820 Seperti yang sudah disebutkan tadi, ini adalah SOC 5G SOC ini menggunakan fabrikasi 6nm Untuk spek nya, dia pakai 1 Cortex A76 di 2.7GHz Lalu ada 3 Cortex A76 di 2.3GHz Lalu ada 4 Cortex A55 di 2.1GHz Jadi konfigurasinya lumayan modern ya, 1, 3, 4 Kalau yang dulu kan 4.4 atau 2.4 atau 2.6 Ini 1, 3, 4, modern Untuk GPU dia pakai Mali-G57MC4 RAM nya 8GB LPDDR4X dengan Extended RAM hingga 10GB Itu sebabnya sudah disebutkan bisa sampai 18GB Untuk penyimpanan, 256GB Sayangnya ini masih menggunakan EMMC 5.1 Sudah EMMC yang kencang sih, tapi memang ini belum kelas UFS Untuk baterai, ini 4500 mAh dan mendukung charging 22,5W Untuk sensor, dia ada Accelerator, ada Persebuti Sensor, ada Light Sensor, ada E-Compass Dan tentunya hardware gyro ada di sini Namanya buat gaming katanya Untuk konektivitas tentunya, 2G, 3G, 4G dan 5G bisa Sekali lagi, ini smartphone 5G di 2 jutaan Untuk WiFi dia bisa WiFi 5 dan betul-betul versi 5.2 NFC ada di sini, aman USB OTG bisa juga di sini Kalau untuk display output via USB-C, yang pakai MHL Ini tentunya belum tersedia Di kelas harga sini, tidak ada yang menyediakan juga Menariknya, untuk FM Radio ini tersedia Dan ini butuh menggunakan headset yang terpasang ke smartphone sebagai antena Untuk keamanan, dia ada fingerprint dan ada face unlock Untuk OS, dia pakai My OS 13 dengan basis Android 13 Belum ada informasi terkait update yang akan tersedia untuk smartphone yang satu ini Di sini ada beberapa game dan aplikasi yang jadi aplikasi bawaan di smartphone ini Untungnya jumlahnya tidak banyak Dan dengan mudah bisa dihapus kalau tidak dibutuhkan Ada fitur Game Space di sini Kita bisa melihat info berapa lama game telah di install Dan berapa ukuran instalasi game ini di smartphone ini dalam Game Space ini Saat game yang disetakkan ke Game Space ini di jalankan Kita bisa mengakses overlay untuk opsi-opsi pendukung gaming Salah satunya adalah mode performa Ada akses ke mode Rise Yang membuat smartphone seharusnya memberikan performa terbaik saat menjalankan game Tapi hal ini dikompensasi dengan suhu perangkat yang mungkin meningkat tentunya Selain itu ada juga akses ke beberapa fitur lain Seperti Charge Bypass Serta fitur Crosshair dan Sound Equalizer Sekarang kita masuk ke benchmark AnTuTu 9 kita dapat Rp 417.000 tanpa kipas Dan Rp 420.000 kalau kita pakai kipas Untuk saat ini kita belum pakai AnTuTu 10 Karena sedang ada masalah seperti sama AnTuTu Kita lanjut ke Geekbench 5 Untuk Single Core ada di Rp 656 dan Multi Core di Rp 2214 Untuk Geekbench 6, Single Core di Rp 893 dengan Multi Core di Rp 2387 Untuk CPU Throttling Test, dia hanya Throttling ke 91% selama pengujian setengah jam Ini hasilnya terbilang oke banget Cuma 91% Lalu untuk 3DMark Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1 Grafik skornya ada di 3491 Untuk 3DMark Wild Life Stress Test, tanpa kipas Best skor di 2006, Lowest skor di 1992 Stability nya ada di 99,3% Lagi-lagi, oke banget disini Untuk GFX Bench Manhattan 3.1 1080p Offscreen, dia dapat 37 fps Sementara untuk T-Rex 1080p Offscreen, dia dapat 81 fps Kalau bicara soal benchmark, skor yang dihasilkan Nubia Neo 5G dengan Unisoc T820 ini memang terbilang tinggi untuk kelas 2 jutaan Jadi kalau lihat Unisoc, jangan langsung dipandang sebelah mata dulu Sudah terbukti, performa SOC dari Unisoc ini tidak ketinggalan Apalagi yang keluaran baru-baru Sekarang kita langsung lihat kalau buat gaming seperti apa Kita masuk ke Genshin Impact Kami coba setting Lowest 60 dengan mode Game Space diatur ke Balance Hasilnya kita dapat frame rate yang naik turun di kesalahan 30-55 fps Ini sangat tidak stabil Saat ada battle, frame rate nya bisa turun sampai menyentuh 24 fps Masih dalam pola naik turun seperti sebelumnya Rata-rata dalam 30 menit kami mendapatkan 38 fps Tapi game terasa kurang mulus disini untuk dimainkan Karena naik turun frame rate itu drastis banget Walaupun demikian, ini bukan yang tidak nyaman dimainkan Ternyata bilang masih cukup bisa dimainkan Walaupun terasa kurang mulus Tidak lama setelah 30 menit berlalu Kami mendapatkan frame rate sempat tertahan di kisaran 30 fps selama beberapa waktu Lalu kemudian naik turun lagi di kisaran sebelumnya Sayangnya saat itu terjadi kami tidak melakukan logging di PerfDoc 9.2 yang kami gunakan Jadi kita laporkan saja di sini Setelah 30 menit di mode Balance Dan suhu di sisi layar tertinggi ada di kisaran 41 derajat Celcius di dekat area notch Sementara untuk sisi belakang itu sampai sekitar 42 derajat Celcius di area dekat dengan modul kamera Untuk area tengah ke bawah itu suhu nya sekitar 37 derajat Celcius Sekarang mari kita coba pakai mode Rise nya Ternyata hasilnya masih sama saja Frame rate yang kita dapatkan itu naik turun di kisaran 30-50 fps Lalu kami coba pakai Fan Grip Nah ini baru kelihatan beda Frame rate yang kami dapatkan jadi lebih stabil, tidak naik turun lagi Kita bisa mendapatkan kisaran 43-52 fps Cukup stabil di kisaran segitu Saat ada battle, frame rate bisa lebih dekat ke 40 fps Tapi tidak sampai turun jauh dari situ Frame drop juga hanya sekali saja terjadinya Nah, jadi dengan Fan Grip atau dengan tambahan kipas Genshin Impact jadi terasa lebih mulus saat dimainkan di mode Rise ini Dengan ternyata-rata 46 fps selama setengah jam Nah di mode Rise ini walaupun sudah menggunakan Fan Grip Suhu di area atas layar tetap terasa agak tinggi Saat kami coba cek bisa mencapai 44 derajat Celcius Ini relatif hangat ya Walaupun belum sampai yang luar biasa panas banget ya Kalau untuk ranking tanpa kipas kami bisa kasih ranking C- Sementara di mode Rise dengan kipas Ini ranking nya adalah C disini Nah, melihat performa untuk gaming yang lebih optimal di mode Rise Untuk game-game berikutnya, setting nya langsung kita pakai mode Rise saja ya Kita masuk ke Subway Server Nah di game ini refresh rate layar berjalan di 120Hz Sehingga kita bisa menikmati game ini mulus, lancar di 120Hz Menarik ya? Ada beberapa smartphone lain yang tidak bisa ya Oke, Real Racing 3 Game ini juga bisa jalan di 120Hz Jadi kalau mau balapan di game ini, kita bisa merasakan 120Hz Dengan mulus dan lancar Lagi-lagi, mantep nih PUBG Mobile Setting Extreme terbuka untuk kualitas smooth Yang berarti kita bisa sampai 60Hz Saat dicoba entah kenapa, frame ini tertahan di 40Hz saja Seperti di setting Ultra Kami sudah coba atur ulang setting dan restart game Hasil tetap tertahan di 40Hz Sementara untuk gyro aiming, terbilang relatif akurat dan responsif disini Kan ini pakai hardware base gyro, jadi wajar ya kalau nyaman Ya ini mungkin kita menunggu update Atau dari PUBG nya sendiri mau update? Kita lihat nanti seperti apa hasilnya Lanjut untuk Mobile Legends Setting Frame Rate yang terbuka hanya sampai 60FPS disini Dan saat kami coba di setting Ultra HD Shadow On Kami mendapatkan Frame Rate yang terbilang stabil di 60FPS Saat battle rame sekali pun, Frame Rate bisa terjaga tetap tinggi disini Kita coba sampai 3 match berturut-turut dan Frame Rate nya tetap menempel ke 60FPS Sayangnya disini memang belum mendukung 90-120FPS saja Nah bagaimana dengan dukungan gaming di atas 60FPS untuk game-game kompetitif lain? Sayangnya saat kami coba setting di Free Fire Max dan Call of Duty Mobile Keduanya hanya menawarkan sampai 60FPS saja Sementara di Wild Rift, setting 120FPS di game terbuka Tapi refresh rate saat menjalankan game ini otomatis langsung turun ke 60Hz Jadi sayang sekali game ini ketahan di 60FPS Ya tidak bisa terasa disini jadinya Walaupun demikian bisa dilihat, walaupun dia ketahan di 60FPS Tapi performanya memang bisa memaksimalkan 60FPS itu Jadi ya ok lah untuk harganya Nah sekarang kita masuk ke pengujian kamera Tapi seperti biasa, bareng sama Chris ya Oke ini adalah contoh video dari kamera selfie-nya Nubia Neo 5G Hasilnya seperti ini Suara yang kalian denger juga suara langsung dari mikrofon smartphone-nya Saya tidak pakai mikrofonnya setelah disini Untuk kamera selfie-nya ini sayangnya belum diletapi dengan stabilizer ya teman-teman Jadi kalau misalnya dibawa jalan kayak begini Videonya wajar kalau terasa goyang Nah ini adalah contoh video dari kamera utamanya Nubia Neo 5G Hasilnya seperti ini Untuk kamera utamanya ada stabilizer-nya Cuma cari tanya Fitur ini harus diaktifkan dulu manual ya Jadi kalau kalian ke setting ada togglenya tuh Video Stabilization Nyalain dulu kalau mau video ini stabil Buat kalian penasaran untuk merekam orang itu hasilnya seperti apa Ini saya cobain ya Ini kamera utamanya di resolusi Full HD 30FPS juga Kalau saya bilang hasilnya masih lumayan ok ya Untuk sebuah smartphone yang fokusnya di performa, di gaming-nya Saya tuh udah skeptis Kalau kameranya tuh asal ada aja Tapi setelah saya lihat hasil video kamera utamanya Ternyata nggak malu-maluin Masih layak pakai lah Untuk video kamera utamanya Oke ini adalah video selfie-nya JTE Nubia Neo 5G Dan ini Dari kamera selfie-nya Di kondisi low light Hasilnya seperti ini Ini kita lagi di rooftop jagad Ini ada kanopi-nya di sini Sekarang kita ke tempat yang lebih gelap Waduh noise-nya Noise-nya sih wadaw ya Tapi surprisingly Dia nggak gitu ngabisin detail sih Jadi Kayaknya settingannya tuh Nggak apa-apa noisy Tapi detailnya masih dapat Soalnya kalau noise-nya di Habisin banget Biasanya gambar Buka tuh jadi soft banget Tapi kalau di sini Detailnya masih ada lah Cuman noise-nya aja sih Nah ini Contoh video dari kamera utamanya Nubia Neo 5G Hasilnya seperti ini Untuk kondisi low light Wih masih kelihatan tuh Bapak Deddy Gini nongkrong Ini ada yang ngikutin nih Oh sindut Halo Ngapain sih lu? Oke Coba kita ke tempat lebih gelap Wah udah mulai susah kelihatan ya Cuman satu hal Kalau kita bandingin dengan kamera selfie-nya Sepertinya ini Lebih baik dalam urusan noise ya Noise itu nggak separa kamera selfie-nya tadi Masih lumayan bersih lah gambarnya Nah kalau ngomongin hasil foto Teman-teman bisa langsung lihat aja Hasilnya berikut ini ya Nah kalau menurut saya sih Hasil fotonya Kalau di kondisi terang Aman-aman aja ya Nggak ada masalah Yang saya suka tuh Multi frame processing masih jalan Seperti HDR-nya Jadi kalau ketemu pencahayaan yang sulit Fotonya tuh masih bisa rata lah Lightingnya Di sisi gelap terangnya tuh masih Oke lah Warna juga nggak ada yang aneh-aneh Dan yang saya nggak sangka-sangka itu Pas lagi low light Hasil fotonya itu Baya Kalau di mode auto sih biasa aja ya Kalau teman-teman lihat nih Fotonya gelap Cuman Kalau kita pakai fitur night mode-nya Fotonya bisa lebih terang Nice Tapi ya itu Mesti hati-hati banget Karena shutter speed itu akan Lebih lambat Dan kalau tangan kita goyang dikit Fotonya akan jadi blur Emang sih lebih terang Cuman Kalau tangan kita goyang dikit aja Fotonya jadi nggak Gak gitu jelas Oke Jadi itu dia Contoh-contoh hasil kameranya Nubia Neo 5G Kalau menurut saya sih Untuk kelas harganya Sekadar mencukupi aja lah Belum yang luar biasa Kemampuan kameranya Paling nggak Untuk kebutuhan mendasar Seperti foto atau video Itu masih mencukupi lah Pas lagi foto masih ada HDR-nya Terus juga kondisi low light Masih ada fitur night mode-nya Untuk kemampuan video Sayangnya sih memang Selfie-nya belum ada stabilizer Dan itu baru untuk kamera utamanya aja Paling PR terbesar Soal mikrofon Sisi betulnya Untuk mikrofonnya Menurut saya masih oke Jadi kalau memang Kalian butuh suara lebih bagus Pake making koneksional aja Oke Sekian pengujian kameranya Nubia Neo 5G Sekarang kita lanjut lagi Ke pembahasan berikutnya Oke kita lanjut lagi Ke pengujian baterai Lokal video playback Untuk memutar video 1080p Secara lokal kita bisa dapat 19 jam 22 menit Ya sekitar hampir 20 jam ya Untuk baterai yang Katanya hanya 4500 mAh Ini terbilang relatif baik Sedikit di atas dari Apa yang kami harapkan Ya sebetulnya Kalau dapat 18 Sudah oke Sebetulnya Tapi dia dapat hampir 20 jam Jadi sudah mantep Sebetulnya ya Nah untuk streaming YouTube 1080p 30 non HDR Dia turun 6% Selama 30 menit Sementara untuk mainan TikTok swipe swipe Selama setengah jam Baterai akan turun 5% Ya jadi sayangnya Untuk YouTube dan TikTok Di sini kita lihat bahwa Memang ya ini sesuai lah Untuk baterainya yang 4500 Kami sedikit berharap lebih Kalau melihat dari performa videonya Tadi sebetulnya Untuk Genshin Impact Dia akan turun 13% Selama 30 menit Untuk setting lowest 60 Dengan mode rise Kalau dipasangkan kipas Ya ini bisa dimaklumi ya Mengingat frame rate yang kita dapatkan Terbilang relatif tinggi di sini Semakin tinggi fps nya Tentu akan semakin boros Oke Lalu untuk charging Untuk sampai 50% Dibutuhkan waktu 44 menit Sementara untuk full 100% full Kita butuh waktu 2 jam 7 menit Sayangnya di sini untuk charging Bisa terbilang Tidak begitu oke Sebetulnya ya Karena kan 4500 Harusnya kita berharap Satu jam setengah Satu jam 40 menit lah Oke lanjut Untuk Netflix Dia Widevine L3 Jadi hanya support streaming SD saja Kalau mau diakalin Gampang Tinggal download saja Yang high quality Terus ditonton belakangan secara offline Untuk YouTube Untuk video non HDR Streaming bisa sampai dengan 1080p 60fps Ini wajar ya Untuk smartphone 2 jutaan Sementara untuk video HDR Setiap kali kami mencoba Menjalankan video yang di upload ke YouTube Sebagai video HDR Aplikasinya Tidak berjalan dengan lancar di sini Setidaknya sampai hal ini bisa diperbaiki Hindari saja membuka video HDR di YouTube Dengan smartphone yang satu ini Lagian tidak banyak juga video yang pakai HDR Video jagat tidak pakai HDR kok Aman Lanjut Untuk Haptic Feedback Gitar yang dihasilkan smartphone ini Terbilang agak kasar sih Masih bisa dimaklumi Tapi untuk smartphone kelas 2 jutaan seperti ini Untuk WiFi sharing bagaimana tidak ada Saat hotspot diaktifkan Wifi otomatis mati Dan dia berubah menjadi hotspot biasa di sini Yang membagikan koneksi dari jaringan internet seluler kalian Kalau untuk notch, apakah bisa disembunyikan? Sayangnya tidak bisa di sini Di setting ada opsi Display Cutout Sayangnya saat kami coba setting di sini Tidak terasa ada efeknya di tampilan Notch tetap belum bisa disembunyikan di sini Mungkin kita harus menunggu update Untuk harga Yang satu ini Dipasarkan dengan harga Rp 2.799.000 Itu berlaku untuk kedua opsi warna yang tersedia Dengan RAM 8GB dan Storage 256GB Sebetulnya ini sudah oke banget Tapi untuk tanggal 11 November 2023 mendatang Ada promo 11.11 Harga smartphone ini dipotong jadi hanya Rp 2.599.000 di tanggal tersebut Selain potongan harga, ada juga bonus ZTE Gift Box Set Untuk pembeli smartphone di tanggal tersebut Ini berlaku untuk pembelian di Nubia Official Store di Tokopedia Link ada di deskripsi video ini Ingat, cuma di tanggal 11 November saja Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan Pertama, kemampuan kamera masih ada di bawah rata-rata smartphone di kelas harga yang serupa Perekaman video itu terbatas sampai 1080p 30 fps saja Lalu untuk stabilizer hanya tersedia untuk kamera utama saja Kemudian, walaupun ada game yang bisa berjalan di 120 fps Dukungan untuk 120 fps untuk game-game kompetitif terbilang kurang Padahal seharusnya di game kompetitif bisa dibuka Ini performanya kencang sebetulnya Kemudian, storage ini masih memakai eMMC Walaupun eMMC yang kencang di sini Tapi ini tetap tidak sehebat kalau dia pakai UFS Jadi, loading game terasa agak sedikit lebih lama dibanding kalau yang memakai UFS 2 di kelas harga yang serupa Kemudian, dia hanya menaruhkan di single speaker saja Padahal untuk gaming, kalau memakai dual speaker ini lebih mantap Lalu di sini juga tidak ada tempat untuk microSD Jadi, pastikan storage internal dari smartphone ini cukup besar Tapi Rp256 sudah oke sebetulnya untuk harga segini Dan kemudian untuk charging terasa tidak cepat-cepat di sini Lalu masih terasa ada beberapa bug di software dari smartphone ini Kalian berharap itu bisa diperbaiki dengan update berikutnya Dan untuk suhu smartphone di sini pada saat gaming ini agak tinggi Kalau kita pakai mode RISE Jadi, pastikan kalau kalian mau gaming di sini pakai kipas Biar mantap Dari kelebihannya, performanya memang ini tinggi untuk kelas harga Rp2 jutaan saat video ini dibuat Performa di Genshin Impact juga terbilang tinggi untuk harganya Tapi, ada syaratnya harus dijalankan dengan mode RISE dan pakai kipas di sini Untuk RAM, sudah langsung gede 8GB Storage langsung gede di 256GB Untuk harganya ini menarik banget Dan desainnya juga menarik untuk yang suka gaya-gaya futuristic seperti ini Lalu, menariknya lagi Dengan harga segini, dia sudah mendukung 5G dan kencang Refresh rate layarnya juga 120Hz Kualitas tampilan juga terbilang baik di sini Masih punya audio jack, masih punya NFC dan masih punya FM radio juga Jadi ada opsi hiburan gratis di smartphone ini Sensor-sensor juga terbilang lengkap di sini Dan paket penjualannya juga masih lengkap Ya, Nubia Neo 5G ini terlihat sebagai smartphone yang memang disiapkan untuk smartphone gaming di harga yang terjangkau Jadi, kalau yang kalian cari adalah smartphone spesifik untuk gaming Tapi dana yang tersedia cukup terbatas Smartphone yang satu ini bisa jadi pilihan untuk kalian yang punya dana sekitar 2 jutaan Saya Dedy Irvan, Jagat TV TV Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!